Ratusan warga dari dua kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat bertahan hingga malam melakukan aksi demo di kantor Bupati Tasikmalaya pada selasa 16 Mei 2023 Bahkan mereka akan menginap sampai Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menemuinya Masa aksi dari desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng dan Desa Sinar Jaya menuntut perbaikan jalan Parung Kondang Gorowong karena sudah 15 tahun tidak ada perbaikan jalan rusak yang panjangnya mencapai 7,5 km Demo ratusan warga ini sudah berlangsung sejak jam 9 pagi hingga malam Mereka pun memilih bertahan di dalam kantor Bupati Tasikmalaya sambil nonton bareng sepak bola Indonesia versus Thailand pada selasa malam Korlap aksi, Mujib Rahman Wahid mengatakan warga merasa tidak dihargai secara utuh oleh Bupati Tasikmalaya Padahal kedatangan ke kantor Bupati ini dengan cara baik-baik menyampaikan aspirasi terkait jalan rusak Mujib menyebutkan, maksa aksi akan menginap di dalam kantor Bupati Tasikmalaya mungkin akan lebih dari satu malam jika Bupati tak kunjung menemuinya Mujib menegaskan selama 15 tahun lebih, jalan di kampungnya belum pernah tersentuh perbaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya Mungkin salah satunya kenapa kita menginap ke sini tentunya kami tidak merasa dihargai secara utuh oleh Bupati Tasikmalaya bukan oleh pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kami datang ke sini dengan cara hormat menyampaikan aspirasi kami, kami datang dari mulai jam 9 pagi sampai saat ini tidak ada ikat baik dari pihak rumah pun yang memang ingin membunuh kami ini bentuk rasa kekecewaan dari kami, seluruh masyarakat akan menginap secara utuh di sini sampai kami ditemui rencana akan menginap di dalam atau di luar? ya mungkin karena ini juga salah satu gedung rakyat mungkin, kita akan menginap di dalam mungkin satu malam atau beberapa malam kita akan menikmati, melihat, ataupun merasakan bagaimana sensasi di dalam berarti menginap itu sampai ditemui oleh Pak Bupati ya? itu mungkin salah satunya, kami akan tetap menginap sampai besok ataupun sampai esat karena kami tetap memegang bahwasannya infrastruktur jalan di kami itu benar-benar tidak tersentuh sama sekali sehingga ketika kami pulang, lalu tidak mendapatkan apa-apa, saya rasa perjuangan kami tidak cukup sampai di situ sementara itu, Sekdis PUTR Kabupaten Tasikmalaya, Asep Zamzam Nijar, mengatakan bahwa pada tahun 2023 ini akan ada perbaikan untuk jalan rusak tersebut, nominal anggaranya mencapai 100 juta rupiah Apib, harapan rakyat Tasikmalaya selamat menikmati selamat menikmati